Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya Sama aku bunda twin Ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal Di rumah desa yang sangat sederhana Apa kabar teman-teman Semoga kalian sehat bahagia dan tetap semangat Ya amin Nah teman-teman kali ini aku mau share aktivitas aku lagi Kegiatan yang berulang-ulang Kegiatan yang itu-itu aja Dan pastinya Harus punya semangat yang luar biasa Nah kali ini aku oli ya Kegiatan aku dengan beresin cucian piring Dulu nih teman-teman Masya Allah ya cucian piring emang selalu Hadir tanpa absen ya teman-teman Setiap hari itu pasti selalu Aja ada bahkan dalam satu hari Bisa bolak-balik hanya untuk Ngurus cucian piring Menurutku sih teman-teman cucian piring ini Maksudnya nyuci piring gitu ya Itu bukan pekerjaan yang susah-susah Banget dan juga bukan Sebuah pekerjaan yang membosankan gitu ya Menurut aku sih seru aja gitu ya Nyuci piring teman-teman main-main air gitu ya Cuman gitu ya Berhubungan itu nyuci piringnya itu berdiri Jadi kadang itu kalau cucian piring itu banyak Juga lumayan pegel gitu ya Kaki itu berdiri lama-lama gitu ya teman-teman Cuman ya mau gimana lagi gitu ya Apalagi kalau misalnya nyuci piringnya itu tuh Kayak di malam hari misalnya gitu ya Nah itu kayak lebih Apa ya lebih enaknya di dalam rumah sih Daripada di luar daripada di belakang ya Soalnya di belakang teman-teman Itu aku juga punya satu tempat gitu ya Buat cuci-cuci piring tuh ada gitu ya Di belakang Hanya saja gitu ya teman-teman Mungkin karena sudah terbiasa Nyuci piring berdiri gini Kadang tuh malah udah mulai mager gitu ya Buat nyuci piring duduk gitu Kecuali kalau misalnya cucian piringnya itu Emang bener-bener banyak Terus juga emang Susah gitu ya Kalau misalnya dicuci pas di wastafel ini gitu ya Tapi kalau misalnya masih bisa Di pala-palain gitu ya Buat nyuci piring disini Yaudah mending disini aja lah gitu teman-teman Biar kayak lebih Apa ya lebih enak aja gitu teman-teman Nggak harus mindah-mindahin gitu ya Kan jadi kayak lebih enak aja Kalian lagi pada apa teman-teman Pas lagi nonton video aku Mohon maaf ya disini tuh Suaraku emang agak lagi serak ya teman-teman Karena memang aku tuh Lagi lumayan banyak kegiatan gitu ya Di luar rumah dan kegiatannya itu Juga apa ya bikin Suaraku serak gitu ya teman-teman Pokoknya adalah gitu ya Kegiatan aku di luar rumah Makanya ini tuh suaraku juga Agak sedikit serak Dan pastinya teman-teman Ini tuh agak-agak apa ya Agak-agak kering gitu sih Tenggorokan aku gitu ya Tapi ya nggak apa-apa Disini aku tetap usahin buat face over Karena memang teman-teman Semenjak aku itu Nggak rutin upload dua kali gitu ya Kadang itu Apa ya Kayak stok videoku tuh Masih lumayan ada gitu ya Jadi aku tuh kadang Nggak buru-buru Buat ngedit gitu teman-teman Buat dubbing gitu ya Jadi kadang ketumpuk-ketumpuk deh Video aku yang udah selesai Diedit dan belum didubbing gitu Karena ya teman-teman Semenjak aku tuh Apa ya Nggak ngerutinkan diri Buat upload sehari dua kali gitu ya Jadi kadang itu Jadi lebih banyak waktu Buat bersantai gitu sih Menurut aku gitu ya Nggak terlalu Apa ya Riwe-riwe gitu teman-teman Karena kalau misalnya Sebelumnya aku upload Sehari dua kali Kan memang harus Bener-bener selalu Apa ya Lebih cepet gitu Lebih sad-sad-sad-sad Pastinya buat ngedit Buat face over gitu Ditambah lagi Sebelum-sebelumnya Durasi videoku panjang-panjang gitu ya Jadi kadang itu Bener-bener butuh waktu Buat ngedit Butuh waktu yang lama juga Buat face over gitu ya Apalagi harus mikirin Apa yang harus dijelaskan di video Nah itu terkadang tuh Bikin lama teman-teman Cuman teman-teman Semakin kesini Durasi videoku kan Memang jauh lebih singkat Lebih pendek gitu ya Teman-teman Cuman alhamdulillah Aku ngerasa Lebih enjoy aja sih Teman-teman Karena memang Apa ya Lebih Lebih Apa ya Lebih enak aja lah gitu ya Waktunya juga Nggak terlalu lama Buat ngedit Waktunya juga Nggak terlalu lama Buat face over gitu ya Jadi nggak yang terlalu Berasa banget capeknya Gitu ya teman-teman Ya walaupun sih teman-teman Banyak juga yang Agak sedikit kecewa Gitu ya Karena aku uploadnya Sehari Sekali gitu ya Dan aku upload sehari Dua kali tuh Kayak sesekali aja gitu ya Jarang-jarang lah Pokoknya teman-teman Kalau misalnya Viewnya memang bagus Memang agak naik Gitu ya Aku uploadnya sehari Dua kali gitu teman-teman Tapi kalau misalnya Memang viewnya itu Dari pagi tuh Udah mulai Kayak keliatan kurang bagus Yaudah aku uploadnya Sehari sekali dulu gitu ya Nggak mau yang terlalu Berlebihan banget Menggebu-gebunya Di saat view yang lagi Nggak baik-baik aja Ya biar kayak Nggak terlalu capek Ngeliat videonya teman-teman Karena kan bikin video Nggak mudah ya Terus juga Kalau misalnya videonya itu Yang nonton dikit Biasanya kita tuh Kayak ada sedih-sedihnya Gitu loh teman-teman Cuman gitu ya Aku sih Usahain tetep upload Teman-teman terus ya Walaupun View tuh lagi turun Atau naik gitu ya Tetep aku usahain Buat upload Hanya di saat view Lagi turun Mungkin aku uploadnya sekali Dan di saat view itu Udah mulai naik Aku akan upload Dua kali lagi Oke deh teman-teman Kita balik ke videonya lagi ya Tadi setelah aku nyuci piring Teman-teman disini Aku memutuskan Untuk sedikit bersih-bersih Di dapur Masya Allah ya Ini tuh dapurnya udah Beneran kotor banget ya Teman-teman Pokoknya Kalau dapurku itu ya Teman-teman Lumayan sering sih Bikin aku tuh Kadang Ngerasa capek sendiri Ngeliatnya gitu ya Karena memang dia itu Cepat banget kotornya gitu loh Teman-teman Jadi kayak setiap hari Gitu ya Walaupun masak atau enggak Gitu tetap aja Harus setiap hari itu Bersih-bersih Teman-teman Karena memang Dapurku ini tuh Rentan banget Sama yang namanya Debu gitu ya Belum lagi kadang tuh Ada kotoran cicak Belum lagi terkadang ada Binatang yang kecil-kecil Yang mirip sama nyamuk Gitu teman-teman Tapi dia tuh lebih kecil Dan ekornya tuh Lebih panjang gitu Daripada nyamuk gitu Nah itu tuh banyak banget Nempel di dinding-dinding Teman-teman Jadi memang setiap hari Harus selalu dibersihkan Gitu ya Pokoknya mau ada Atau enggak kegiatan Setiap hari Oke alhamdulillah Ini dapur udah lumayan bersih Teman-teman Udah lumayan rapi lah ya Dapur aku Nah ini kalian bisa lihat Udah lumayan enak lah Dipandangnya ya teman-teman Dan setelah dapur Udah bersih Dan rapi Disini aku lanjut Buat ke laundry room Karena ini aku memberesin cucian Kalau masalah cucian Memang enggak ada absennya Setiap hari ya teman-teman Hanya saja terkadang itu Ada yang momen itu Enggak aku kontenin Gitu ya Pas aku lagi nyuci Aku lagi jemur Kadang ada juga sih Masanya enggak aku kontenin Karena ya takut aja Kalian tuh bosen Tapi kalau untuk cucian Emang cuciannya Itu emang setiap hari Teman-teman aku nyuci Enggak ada absennya Gitu ya Sedangkan udah nyuci Setiap hari aja Teman-teman Ya cucianku tuh Juga sering numpuk gitu Apalagi Kalau seandainya aku tuh Kayak nyucinya tuh Dua hari sekali Tiga hari sekali Atau seminggu sekali Masya Allah gak kebayang sih Sebanyak apa cuciannya ya Teman-teman Buat aku Yang memang sudah terbiasa Menyuci pakaian Setiap hari Jadi kalau misalnya Aku tuh gak nyuci pakaian Gitu ya Kadang tuh suka berasa Kayak ada yang kurang Gitu loh teman-teman Kayak ada sesuatu Yang ngeganjel Gitu ya Makanya memang Setiap hari aku selalu Sahain teman-teman ya Buat nyuci pakaian Kalau misalnya Di siang harinya Aku sibuk teman-teman Pagi harinya Misalnya aku tuh udah sibuk Atau udah Pengen kemana Gitu ya Nah biasanya Dari malam Aku udah nyuci teman-teman Jadi pagi-pagi Tinggal ngejemur aja Pokoknya Aku tuh setiap hari Pengennya tuh Gak terlalu numpuk Cucian gitu loh Teman-teman Biar kayak lebih Plong aja gitu Rasanya Oke alhamdulillah Teman-teman Pakaian udah selesai Buat aku cuciin Ini tuh tinggal Ngejemur-jemurnya aja Nah ini aku mau Jemurin Aku hangerin dulu Pakainnya anak-anak Ya teman-teman Sekarang-sekarang Ini kan emang Cuaca tuh emang lagi Bener-bener gak bisa Ditebak banget ya Teman-teman Kadang tuh dadakan hujan Kadang tuh juga Tiba-tiba panas Gitu ya Walaupun sekarang tuh Cuaca juga lumayan sering Panas gitu ya Teman-teman Misalnya dari pagi tuh panas Ntar siang hujan gitu ya Cuman aku lebih memutuskan Untuk ngejemurin pakaian tuh Di teras aja lah Teman-teman Biar gak banyak kerjaan Nanti ngejar-ngejarin pakaian Gitu ya Karena memang hujan tuh Sering banget turunnya Di siang hari teman-teman Di jam-jam Aku tuh kadang mau istirahat Gitu ya Kan kayak ngerasa Di luar gitu ya Teman-teman Terus tiba-tiba dadakan Hujan deras gitu ya Terus kita tuh baru Baru ajar bahan gitu ya Teman-teman Dan itu tuh harus bangun lagi Dan ngejar-ngejar pakaian Rasanya tuh kayak gimana gitu ya Jadi yaudah lah Disini aku Mau Apa namanya Mau jumurin disini aja Disini juga Kalau misalnya cuaca tuh Gak hujan berangin gitu Atau misalnya cuaca tuh Ada panas-panas Nah disini tuh juga kering kok Teman-teman pakaiannya Oke deh Alhamdulillah teman-teman Selesai sudah ya Untuk aktivitas aku Di video kali ini Gak panjang-panjang sih Teman-teman Tapi semoga Bisa lah Tetap bikin kalian tuh Semangat ya Aku ucapkan Terima kasih banyak Buat kalian semua Yang udah ngikutin Aktivitas aku hari ini Semoga pengen aku share Bisa menginspirasi Sampai ketemu lagi ya Di video aku Yang selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Bye